Ya, hukum HES atau hukum penjumlahan kalor Jadi hukum HES itu adalah bahwa kalor reaksi bunyinya Kalor reaksi itu tidak bergantung kepada jalannya reaksi Tetapi bergantung kepada keadaan akhir reaksi Itulah bunyi dari hukum HES Dari hukum HES kira-kira seperti ini Jadi kita jumlahkan kalornya Jadi kalau ini ada 2 NO ditambah O2 N2O4 sudah ada delta hanya minus 100 NO tambah setengah O2 menghasilkan NO2 delta hanya minus 400 Yang ditanya 2 NO2 ini menghasilkan N2O4 Kalau ini berapa kalor tahanan? Ini yang ditanya berapa? Yang kita sudah ada Jadi langkah pertama kita lihat dulu Supaya lebih gampang Kelihatan yang dimintain hal sebelah kiri Ini sebelah kanan Kalau sudah tahu yang ini berarti Ubahlah reaksi di atas ini Supaya keadaannya seperti ini Kita lihat yang pertama Diminta NO2 harus sebelah kiri Kita cari NO2 di atas Apakah sudah sebelah kiri? Nah kita lihat yang ini NO2 ini masih sebelah kanan Maka ini harus kita ubah Maka jawabnya Karena dia minta sebelah kiri Ini masih sebelah kanan Maka kita ubah Putar Maka dia menjadi NO2 Menghasilkan NO Tambah Setengah O2 Delta hanya Karena tadi minus 400 Kalau seperti ini Tapi karena diputar Dia menjadi seperti ini Maka ini berubah tanda menjadi positif Maka ini menjadi 400 KJ per mol Oke Sudah selesai Diminta N2O4 Harus sebelah kanan Ini dia Sudah ada ya Ini dia N2O4 sudah sebelah kanan Maka tidak perlu dirubah Maka turunkan aja langsung ke bawah 2NO Tambah O2 Menghasilkan N2 O4 N2O4 Maka delta hanya Karena tidak dirubah Tetap minus 100 KJ per mol Baru kita jumlah layang ini Jumlah Dengan syarat Harus hasilnya Seperti ini Berarti logikanya Tentai dulu Supaya lebih gampang ya Berarti ini perlu N2 NO2 perlu NO kan tidak ada disini Maka tidak perlu O2 juga tidak ada Ini tidak ada Ini tidak ada Ini perlu Berarti yang tidak perlu ini Harus dihilangkan Harus dihilangkan Sudah Kita lihat Karena ini tidak perlu Maka harus dihilangkan Sudah Nah Supaya hilang disini 2NO Disini 1NO Supaya dia hilang Maka dikali 2 disini Sudah Dikali 2 Kali 2 paling ujung Maka kali 2 semua ini 2 Ini menjadi 1 ya Ini menjadi 800 ya Kalau sudah Baru hilangkan Yang tidak perlu Berarti sudah boleh Dicoret Ini kan Lepas Coret Coret O2 pun bisa langsung Dicoret Kan sudah berubah tadi Maka hasilnya menjadi 2NO2 Berubah menjadi N2O4 Maka delta H nya Sama dengan 800 kurang 100 Berarti 700 Kilo Joule Per mol Oke Itulah Hukum Hes Jadi di rumah dulu Jadi tinggal Putar Balik Di mana dia Perlu Oke Kita satu Contoh yang lain Nomor 2 Diketahui ada C Gas Tambah 2 H2 Gas Hasilnya Dalam CH4 Gas Ada CS Ini S ya Tambah O2 Gas Menghasilkan CO2 Gas Ada H2 Gas Tambah Setengah O2 Gas Hasilkan H2 O Gas Yang Kitanya H2 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 Tambah H2 H2 Gas Menghasilkan CO2 Gas Tambah H2 Gas Ya Ini Dua ya Ini Dua ya Dua ya Entapkah Harganya Kemudian Kita kasih Disini Delta 100-400 kilojoule-200 kilojoule per mol oke kalau sudah seperti ini tinggal cari seperti tadi berarti yang ini adalah sebelah kiri ini sebelah kanan CH4 sebelah kiri diminta ini masih sebelah kanan keputar secara menjawab menjadi ini putar ya berarti CH4 berubah menjadi C tambah 2H2 ya 2H2 maka deltahannya berubah tambah menjadi 100 kilojoule per mol C4 diminta CO2 harus sebelah kanan udah-udah ya ini dia putar langsung dia C S tambah O2 gas berubah menjadi CO2 gas maka deltahannya karena tidak berubah dia ini minus 400 tetap diminta H2O sebelah kanan Hai kanan darah ya ini C2O kanan berarti menurunkan kebawah H2 gas tambah setengah O2 gas berubah menjadi H2O gas maka deltahannya kalau tidak berubah menjadi minus 200 kilojoule per mol baru kita jumlah satu yang perlu C4 perlu C tidak H2O tidak CO2 perlu H2O perlu U2 perlu sudah berarti kita hilangkan C ini boleh hilang ya langsung ya ini 2H2 disini 1 ya makanya dikali 2 jadi menjadi 2 ini menjadi 1 ya ini menjadi 2 ini menjadi minus 400 makanya kita jumlah boleh hilang oke kalau sudah hilang jumlahkan kebawah pasca hasilnya penggat ini CH4 tambah O2 O2 tambah O2 O2 1 1 1 tambah 1 2 berarti 2 O2 menghasilkan CO2 tambah 2 H2O maka deltahannya menjadi ini 800 minus 800 berarti minus 700 oke itu dia hukum khas saya jadi tinggal ya kalau ada nomor tiga seperti ini udah nah ini diminta belum ada persamaan yang diminta belum ada persamaan kemudian kita lari dari ini kalau pembentukan ini berarti ini menjadi delta H0F pembentukan pembentukan dari tinggi O2 kali kita udah belajar persamaan termo ada delta H0F delta H0D delta H0C maka kalau F dia maka yang ditanya itu adalah jadi ada unsur ini persamaan disini berarti NG NG OH2 kali unsur apa yang ada disini ada NG ada U pake U2 ada H2 ini yang ditanya itu oke seperti kita ingat ini sebelah kiri ini kanannya kalau sudah tahu pilih dengan kanan tinggal merubah reaksi di atas seperti diminta jawabnya NG NG dia jelak kiri sudah ada langsung turun 2 NG tambah O2 menghasilkan 2 NG O delta H0F tetap 200 kJ per mol diminta O2 atau H2 harus sebelah kiri ini masih sebelah kanan terubah maka dia menjadi H2 tambah setengah O2 menghasilkan H2O di atasannya berubah tanda menjadi minus 400 NG OH2 kali harus sebelah kanan ini masih sebelah kiri maka dia ubah maka dia menjadi NG itu tambah H2O berada menjadi NG OH2 kali berubah tanda menjadi minus 250 kJ per mol H2O baru kita jumlah Oke jumlah siapa yang perlu yang perlu ini Mg perlu O2 perlu H2 perlu Mg O tidak perlu Mg OH2 kali H2O juga tidak perlu Oke supaya hilang hilangkanlah Mg O tidak perlu ya disini 2 disini masih 1 makanya dikali 2 jadi 2 jadi 2 2 akan menjadi minus 500 hilang H2O tidak perlu harus dihilangkan ini 2 H2O disini masih 1 makanya dikali 2 ya 2 ini 1 ya karena 2 kali setengah kan 1 1 ini 2 hilang ini menjadi minus 800 ya minus 800 kita jumlah ke bawah 2 Mg tambah O2 1 tambah 1 menjadi 2 O2 berubah menjadi eh tambah ya masih tambah 2 H2 2 Mg OH 2 kali akan diletakannya ini jadi minus 800 minus 500 berarti minus 1300 tambah 200 berarti minus 1100 minus 1100 nah kita lihat tapi yang diminta kovisinya 1 1 1 1 1 disini 2 2 2 2 makanya harus dibagi supaya habis kovisinya makanya dibagi 2 harus dibagi 2 makanya menjadi Mg tambah U2 tambah A2 Mg OH2 kali kedatau сил terlebih newly 50 kilo Jo per opening cie lihat tapi soal yang diminta adalah kalau mempunyakannya 23,2 gram nei berarti ini harus kita cari lagi cari gram dari sini cari mol berarti dia 23,2 dibagi MR dari MgOH2K berarti 23,2 berarti Mg24 tambahku 32 perintah berarti ke Malaton jadi dapat dia 0,23 0,4 jadi 0,4 dapat dia menjadi molnya adalah sama dengan 0,4 mol nah sudah Pak kalor kalor sebetulnya kan Ki ya kan Ki berarti berarti gunakan seperti ini rumusnya adalah delta H sama dengan Ki dibagi mol lagi mencari Ki kalornya menjadi mol dikali delta molnya 0,4 mol kari kari teratahannya minus 550 kilojoule per mol maka dapat minus 220 kilojoule ya inilah Ki oke demikian penjelasannya jangan lupa like komen share dan subscribe channel saya terima kasih selamat menikmati